Allahu akhla, la ilaha illallah Mengapa kanan selalu didahulukan dibanding kiri? Pemirsa beriman, seperti yang kita tahu, Rasulullah SAW mengajarkan kita untuk selalu mendahulukan yang kanan. Seperti makan dengan tangan kanan, tidur menghadap ke sebelah kanan, maupun melakukan aktivitas lainnya. Namun pernahkah terpikirkan di benak Anda? Mengapa Rasulullah menganjurkan demikian? Seperti apa dalil-dalil yang menunjukkan hal tersebut? Dan apakah terdapat fakta ilmiah yang menguatkannya? Berikut tim Berita Islam di masa kini memaparkannya untuk Anda. Memulai dengan yang kanan. Pada seluruh amalan-amalan yang sifatnya amalan kemuliaan, merupakan salah satu di antara tuntunan Islam yang mulia. Ya, ini menunjukkan bagaimana keuniversalan Islam, karena menyinggung masalah yang mungkin dianggap remeh banyak orang, yaitu dalam mengerjakan sesuatu. Apakah dimulai dari yang kanan atau yang kiri? Menggunakan tangan kanan atau tangan kiri? Menggunakan kaki kanan atau kaki kiri? Dan hikmah dianjurkannya memulai dengan yang kanan pada amalan-amalan yang sifatnya kemuliaan, karena kanan itu lebih mulia daripada kiri. Begitu banyak dalil-dalil yang menunjukkan bahwa Rasulullah menganjurkan kita untuk mendahulukan yang kanan. Yang pertama terdapat dalil yang menjelaskan bahwa kedua tangan Allah adalah kanan. Berdasarkan hadis Abdullah bin Ammar bin Al-Ash, Rasulullah s.a.w. bersabda, Orang-orang yang berlaku adil berada di sisi Allah di atas mimbar panggung yang terbuat dari cahaya, di sebelah kanan Ar-Rahman ajawajallah, sedangkan kedua tangan Allah adalah kanan. Yaitu orang-orang yang berlaku adil dalam hukum, adil dalam keluarga, dan adil dalam melaksanakan tugas yang dibebankan kepada mereka. Hadis Siwa Muslim 3406 Selain itu, kebiasaan Rasulullah s.a.w. dalam memulai setiap aktivitasnya juga dengan mendahulukan yang kanan. Dari Aisyah r.a.w. hadiah berkata, Rasulullah s.a.w. suka memulai dari sebelah kanan saat mengenakan sandal, menyisi rambut, bersuci, dan dalam seluruh aktivitas beliau. Rasulullah s.a.w. juga mendahulukan orang yang di sebelah kanan beliau, padahal dia hanyalah seorang Arab baduy, dan mengundurkan orang yang ada di sebelah kiri beliau, padahal di situ ada Abu Bakar. Dari Anas bin Malik r.a.w. Rasulullah s.a.w. diberi minum susu campur air, sementara di sebelah kanan beliau ada seorang baduy, dan di sebelah kiri beliau ada Abu Bakar. Maka beliau minum kemudian beliau berikan sisanya kepada orang baduy tersebut, beliau bersabda, hendaknya dimulai dari sebelah kanan dahulu, dan seterusnya. Hadis riwayat al-Bukhari 5.619 dan Muslim 29.029. Apalagi dalam perihal makan dan minum, Rasulullah s.a.w. menganjurkan kita untuk menggunakan tangan kanan. Dari Abdullah bin Umar r.a.w. bahwa Rasulullah s.a.w. bersabda, Jika seseorang di antara kalian makan, maka hendaknya dia makan dengan tangan kanannya. Jika dia minum, maka hendaknya juga minum dengan tangan kanannya. Karena setan makan dengan tangan kirinya, dan minum dengan tangan kirinya pula. Hadis riwayat Muslim 3764. Posisi tidur pun, dianjurkan Rasulullah untuk miring ke kanan, dengan menghadir kiblat. Ya, tidur di atas sisi sebelah kanan dengan rusuk kanan sebagai tumpuan, dan berbantal dengan tangan kanan. Hal ini berdasarkan sabda Rasulullah s.a.w. yang berbunyi, Berbaringlah di atas rusuk sebelah kananmu. Hadis riwayat al-Bukhari. Nah, pemirsa, lalu adakah fakta ilmiah yang menguatkan beberapa hal tersebut? Fakta ilmiah menunjukkan bahwa, makan dengan menggunakan tangan terbukti lebih menyehatkan, karena dalam tangan terdapat enzim ranese, yang dapat mengikat bakteri, sehingga tingkat aktivitasnya sangat rendah ketika masuk bersama makanan ke saluran pencernaan tubuh. Rasulullah s.a.w. juga mengajarkan makan dengan menggunakan tiga jari, yakni jempol, telunjuk, dan jari tengah. Seperti hadis yang berbunyi, Sungguh Rasulullah s.a.w. makan dengan menggunakan tiga jari. Hadis riwayat muslim. Manfaat makan dengan menggunakan tiga jari seperti yang biasa dilakukan oleh Rasulullah s.a.w. juga terbukti. Karena ketika makan dengan menggunakan tiga jari, secara otomatis membuat makanan yang masuk ke mulut lebih sedikit jumlahnya. Sehingga enzim tialin yang diproduksi kelenjar salifah untuk mencerna makanan dapat berfungsi secara maksimal. Makanan juga menjadi lebih lembut dan lebih mudah dicerna langsung oleh lambung. Karena lambung mencerna makanan secara bertahap dan dalam volume kecil, maka kondisi ini memungkinkan sel-sel seraf untuk memahami situasi kenyang. Fakta ilmiah ini dengan jelas memberi pengertian kepada kita bahwa makan dengan menggunakan tangan bukanlah cara makan yang salah, tetapi justru akan memperkuat proteksi atau kekebalan terhadap penyakit karena adanya enzim ranase yang menghambat aktivitas bakteri dalam tubuh. Lalu bagaimana penjelasan medis mengenai posisi tidur dengan menghadap ke kanan? Para ilmuwan ternyata berhasil mengungkapkan rahasia dibalik berbagai posisi tidur. Di antaranya, tidur dengan posisi tengkurap. Dr. Zafir Al-Attar menjelaskan bahwa seseorang yang tidur dengan cara tengkurap di atas perutnya setelah suatu periode tertentu akan mengalami kesulitan bernafas karena seluruh berat badannya akan menekan ke arah dada yang menghalangi dada untuk merenggang dan berkontraksi saat bernafas. Hal ini juga dapat menyebabkan terjadinya kekurangan asukan oksigen yang dapat mempengaruhi kinerja jantung dan otak. Fakta tersebut sejalan dengan apa yang diajarkan dalam Islam sebagaimana Abu Hurairah Radulahu Anhu meriwayatkan hadis dari Rasulullah SAW. Bahwa beliau pernah melihat seorang pria yang sedang tidur dengan posisi tengkurap lalu beliau bersabda sesungguhnya ini adalah cara berbaring yang dimurkai oleh Allah dan Rasulnya hadis riwayat termizi. Dan posisi tidur terlentang, Dr. Zafir Al-Attar menjelaskan bahwa saat seseorang tidur dengan cara terlentang maka hal ini akan menyebabkan orang tersebut bernafas melalui mulutnya. Hal ini disebabkan karena pada saat kita tidur terlentang maka mulut kita akan terbuka dikarenakan meregangnya rahang bawah. Manusia harusnya bernafas melalui hidung, bukan mulut. Hal ini dikarenakan pada hidung terdapat bulu-bulu halus dan lendir yang dapat menyaring kotoran yang ikut terhisap bersama udara yang kita hiru. Bernafas melalui mulut merupakan salah satu penyebab seseorang rawan terkena flu. Selain itu bernafas lewat mulut akan menyebabkan keringnya rongga mulut sehingga dapat menyebabkan terjadinya peradangan pada gusi. Tidur miring ke kiri ternyata juga tidak baik untuk kesehatan terutama organ jantung. Hal ini dikarenakan saat kita tidur pada posisi ini maka paru-paru sebelah kanan yang berukuran besar akan menekan ke arah paru-paru. Hal ini akan berpengaruh kepada kinerja jantung terutama kepada orang yang berusia lanjut. Dan ternyata, posisi tidur yang paling baik adalah seperti yang dianjurkan Rasulullah SAW yakni menghadap ke kanan. Karena pada saat kita tidur dalam posisi ini, jantung hanya akan terbebani oleh paru-paru kiri yang berukuran kecil. Selain itu, tidur dengan cara ini akan menempatkan hati pada posisi yang sabil. Tidur dengan posisi ini juga sangat baik bagi pencernaan karena penelitian menunjukkan saat kita tidur dengan menyamping ke kanan, makanan akan mampu dicerna oleh usus dalam 2,5 sampai 4,5 jam. Sedangkan dalam posisi tidur yang lain, makanan baru akan selesai dicerna setelah 5 sampai 8 jam. Masya Allah. Pemirsa beriman, demikianlah penjelasan mengapa kanan lebih didahulukan dibanding kiri. Hal itu tak lain karena kanan lebih mulia dibanding kiri. Dan semua perilaku Rasulullah dalam kesehariannya merupakan teladan yang baik sehingga memberikan banyak manfaat dalam kehidupan kita. Insya Allah. Oke, baik pemirsa, sudah jelas ya tadi ternyata ada hadis yang menjelaskan bahwa emang Rasulullah itu mendahulukan itu selalu kanannya dulu. Bahkan ada orang di sebelah kanan sampai tidur juga miringnya ke kanan. Iya, secara medis juga baik ya. Dan memang yang harus dijelaskan lagi ya bahwa kalau misalnya menggunakan tangan kanan jadi Rasulullah SAW menggunakan tangan kanan itu untuk perkara-perkara yang baik. Perkara-perkara yang baik, yang dimuliakan. Tapi menggunakan tangan kiri itu untuk perkara-perkara yang kotor ya. Perkara-perkara kotor, kalau membersihkan najis dan yang lain-lain itu pakai tangan kiri. Dan memang banyak sekali hadis-hadisnya ya ketika kita mendahulukan pakai tangan kanan, sama makan aja ya. Karena kalau makan harus pakai tangan kanan. Kalau misalnya pakai tangan kiri, jangan pernah makan dan minum tangan kiri. Karena setan ikut makan. Tanya begitu sih. Bukan kata begitu, itu hadisnya. Oh, oke. Itu hadisnya seperti itu. Jadi memang nggak mau kan disamakan dengan setan ya. Iya dong. Nah baik pemirsa, kita akan kembali lagi. Jangan kemana-mana, tetap di Berita Islami Masa Gini. Ya baik pemirsa, Alhamdulillah nggak kerasa kita udah di ujung waktu juga. Dan aku agak ngiri, ini kamu dirinya sebelah kanan soalnya kata kanan lebih baik. Aku jadi pengen sebelah kanan kamu kiri. Bukan hal seperti ini juga. Ini karena peraturannya ya mungkin ya. Seperti ini. Dan Alhamdulillah hari ini kita banyak dapat ilmu ya ya. Bener banget. Soal kanan ya, makan pakai tangan kanan. Dan sampai tidur itu aku baru tahu juga itu ada ilmunya juga tadi ya. Bener banget, terus terang aku kalau tidur itu lebih sering madep miring kiri. Tapi kayaknya mulai malam ini aku akan miring kanan. Miring kanan ya. Miring kanan ternyata itu juga secara segi kesehatan juga bagus banget. Bener banget. Paru-parunya jadi tidak tertekan. Masya Allah, semoga kita semua mendapatkan ilmu yang bermanfaat di Berita Islami Masa Gini. Amin, dan besok kita akan kembali lagi. Makanya saksikan terus Berita Islami Masa Gini. Ini hanya di TransTV milik kita bersama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.